Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau masak kari udang. Bahan-bahan yang aku butuhkan, ini aku pakai udang yang pastinya ya teman-teman ya. Nah ini pakai udang nih, udangnya ada yang besar, ada yang kecil nih kurang lebih ada 10 ekor ya teman-teman ya. Nah ini punggungnya udah aku belah tuh seperti ini, tuh punggungnya dibelah ya teman-teman ya. Sampai sini gitu dibelah gitu. Nah teman-teman sesuai selera aja, apabila nggak suka dibelah punggungnya juga boleh ya, disesuaikan seleranya masing-masing. Nah disini ada 500 ml santan, aku pakai santannya yang agak cair ya, nggak gitu kental. Apabila teman-teman suka yang agak kental sedikit boleh disesuaikan ya, tapi aku pakainya seperti ini. Nah disini dari, sorry dari setengah butir, setengah butir kelapa ya, yang diperas gitu diambil airnya. Nah disini ada 1 lembar daun kunyit nih, ini daun kunyitnya udah menguning ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Nah disini ada daun jeruk, aku pakai 5 lembar daun jeruk dan juga disini ada daun salam, aku pakai 5 lembar daun salam. Dan juga disini ada 1 batang serah ya, ini serahnya aku potong jadi 2, sudah aku geprek ya. Yang pastinya ini semua udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah disini ada kemiri, aku pakai 4 butir kemiri yang pastinya udah disangrai dan juga udah ditumbuk seperti ini ya. Dan juga disini ada ini, cabai keriting, aku pakai 4 buah cabai keriting, nih cabai keriting ya, yang udah aku buang bijinya. Yang suka pedas ya, nggak usah dibuang bijinya ya, boleh ditambah, sorry. Boleh ditambah cabai rawit yang suka pedas ya. Nah disini ada si lengkuas nih teman-teman, lengkuasnya aku pakai sedikit aja ya, segini ya. Ini udah aku geprek tuh, sudah digeprek nih lengkuasnya ya teman-teman ya. Nah disini ada bawang putih, tuh disini aku pakai 6 siung bawang putih dan juga disini ada 10 siung bawang merah ya. Ini bawang merahnya imut-imut, kecil-kecil, nih aku pakai 10 siung. Nah disini aku pakai penyedap rasa ayam, nih aku pakai seprapat sendok teh, penyedap rasa ayam. Dan juga disini ada seprapat sendok teh lada putih dan juga disini ada lada, eh kenapa jadi lada, sorry ya. Kunyit gitu maksudnya, aku pakai 1 sendok teh lebih sedikit kunyit ya. Nah disini ada setengah sendok teh garam. Untuk garam teman-teman bisa disesuaikan, yang nggak suka asin boleh dikurangin. Yang suka asin ya boleh ditambah. Yang suka manis-manis sedikit, boleh ditambah gula pasir sedikit ya. Nah disini aku pakai untuk hiasan aja, ini bahan pelengkap aja, ini cabai keriting yang udah aku iris tipis-tipis seperti ini. Dan juga disini ada daun jeruk ya, ini untuk hiasan aja ya teman-teman. Nah disini ada 1 sendok makan ketumbar nih. Nah pertama-tama kita mau pindahin ini dulu, si udangnya kesini, pindah ke wadah yang lebih besar ya. Nah ini kita mau aduk jadi 1. Nah kita mau masukkan ini sebagian kesini ya, tuh seperti ini. Sparohnya aja gitu. Lalu kita mau aduk jadi 1. Aduk aduk, supaya merata ya. Ini kita aduk-aduk. Nah kita marinasi sebentar ya. Kita diamkan sebentar biar dia agak peresat ya. Sembara kita tunggu, kita mau giling si bumbu ininya ya, semua. Nah teman-teman kita mau giling ya, ininya nggak usah ya, si apa, si ini lengkuas, susah banget ngomongnya. Nah ini kita mau giling, kita masukkan aja ini si bawang merah, bawang putih, berikut cabai. Dan juga si kemiri ya, kita masukkan kesini. Nah ini udah aku beri air ya, disini. Apabila teman-teman tidak mau gilingnya pakai air, boleh diganti dengan minyak sayur ya. Kurang lebih aja untuk airnya ya. Nah ini kita mau giling hingga halus ya. Nah ini udah halus, udah saya matikan ya. Kita buka, coba kita intip. Tuh, seperti ini ya. Nah ini aku pakai minyak ya, minyaknya kurang lebih aja, nggak berapa banyak. Kita mau menggoreng terlebih dahulu udangnya ya. Nah ini udang yang tadi yang udah dimarinasi. Kita mau goreng. Kita mau goreng. Nanti kita goreng ya. Jangan terlalu garing gorengnya lagi. Ini terikut masih ada di dunia, kita siramkan aja ke sini. Tuh. Nah kita goreng ya, nanti sebentar lagi kita balik ya. Nah ini kita mau balik udangnya. Kita balik satu persatu. Lalu kita goreng lagi sebentar, udah siap kita angkat ya. Nah ini kita diamkan sebentar lagi. Nah ini udangnya udah siap kita angkat ya. Kita piriskan terlebih dahulu. Seperti gini ya udangnya. Nah ini aku pakai minyak yang bekas menggoreng si udang tadi ya. Nah ini aku pakai minyak segini, kurang lebih aja. Apabila teman-teman takut terlalu banyak minyaknya, boleh dikurangin ya. Nah ini kita mau masukkan bumbu yang udah kita giling tadi. Dalam sini. Kita boleh nyalakan sensornya. Kita pakai apet gil aja. Kita aduk-aduk ya. Nah ini kita pakai api sedang ya. Nah ini masih menempel bumbunya sayang. Aku beri ayat lagi. Kita tuang kembali. Nah ini boleh kita besarkan aja apinya. Kita sedari aduk-aduk hingga dia agak menyusut sedikit ya. Untuk bumbunya ya. Nah ini sebentar kita aduk-aduk. Nah ini boleh kita masukkan si ketumbar ke dalam sini. Lalu berikut ini si lengkuas ya. Dan juga ini daun kunyitnya. Kita ini apa sih ini namanya. Kita sayat-sayat ya atau diapain ini gitu. Apa sih namanya. Nah ini kita simpul aja seperti ini. Kita masukkan aja ke sini. Lalu kita masukkan si serangnya ini. Itu copot ya. Ini satu batang ya teman-teman ya. Ini daun jeruk dan juga daun salam. Kita masukkan ke sini. Kita aduk-aduk. Harus banget loh. Aduh-aduk. Biar dia agak menyusut ya. Nah ini boleh aja kita langsung masukkan ke sini. Ini penyedap rasa ayam, lada, kunyit. Oh iya ini teman-teman kunyitnya. Aku pakai kunyit bubuk ya. Dan juga ada garam di sini. Apabila teman-teman tidak punya kunyit bubuk. Boleh pakai kunyit yang buah gitu. Ini kita aduk-aduk aja. Ini udah mulai menyusut ya. Aromanya harum banget. Harum. Ini udah mulai menyusut airnya. Tuh. Kita aduk-aduk dulu. Aduh-aduk. Yang takut gosong, bumbunya boleh dikecilkan apinya ya. Nanti masih tetap pakai api besar ya. Sembari kita aduk-aduk. Tuh, seperti ini. Harum banget. Hmm. Harum banget. Yang suka sedang pakai cabai rawit. Wow. Mantap loh. Cabai rawitnya yang masih di. Satu-satu gitu ya teman-temannya. Ini. Mantap banget deh. Ini kita aduk-aduk terus. Sampai benar-benar harum ya. Seperti gini. Langsung aja kita mau masukkan di ini si tantangnya ya. Kita mau masukkan tantangnya ke dalam sini. Kita boleh kesintang sedikit apinya. Dan kita aduk-aduk. Kita masukkan. Aduh. Kita setuang aja semua. Santangnya ke dalam sini. Kita aduk-aduk. Kita meratakan. Teman-teman boleh ditambah gula pasir sedikit ya. Bila suka. Kita aduk-aduk. Biar merata. Nah setelah itu. Kita diamkan hingga dia mendidih ya. Sesekali kita aduk ya. Kita aduk. Nah hingga. Hingga ini agak mengental ya. Baru kita masukkan udangnya. Jangan lupa icip-icip rasa ya. Takut asin dari awal dikurangin garamnya. Karena dari penyedap ayamnya juga udah ada rasa asin-asinnya gitu ya. Kita aduk-aduk. Sampai dia agak mengental sedikit. Dan juga yang pastinya mendidih ya. Untuk ininya. Untuk bumbu ininya. Kuahnya ini. Gitu. Nah kita diamkan juga boleh sebentar. Nah ini sesekali kita aduk lagi. Ini sepertinya udah mau mendidih ya. Nah kita tunggu aja hingga dia mendidih. Nah ini sudah meletup. Aduk-aduk. Icip-icip ya. Jangan lupa ya teman-temannya. Yang suka manis-manis boleh ditambah gula kasir. Diulangin lagi ya. Jadi ulang-ulang deh. Gak apa-apa ya. Ya beginilah si maekot ini gitu. Nah ini sudah mendidih. Ini kita boleh masukkan aja si udang. Nah udang yang udah kita goreng. Dan udah kita tiriskan ya. Nah ini kita aduk-aduk. Tidak usah terlalu lama ya. Karena tadi kita udangnya udah digoreng. Tapi gorengnya gak terlalu garing ya. Nanti dia menciut. Jadi abis gitu. Jadi kecil udangnya ya. Dimasak lama-lama. Karena udang juga sebentar juga matang. Nah ini kita tunggu sebentar aja. Udah siap kita angkat dan dihidangkan. Nah ini. Untuk bumbunya juga untuk kuahnya. Ih udah agak mengental tuh. Mantep banget ya. Nah ini. Seperti ini gitu. Aduk-aduk sebentar lagi. Kurang lebih ya. Satu menitan gitu. Satu sampai dua menit. Udah siap kita angkat ya. Nah ini. Sebalik kita diamkan. Tuh sebentar. Tuh seperti ini. Gitu ya. Nah ini setelah kita diamkan. Kita aduk lagi. Nah ini udah meresak banget ya. Tuh boleh aja kita matikan. Kompornya udah siap kita angkat. Dan kita hidangkan. Nah kita mau angkat udangnya ya. Diser dulu sedikit. Kita susun aja. Tuh udangnya. Cantik. Ini ada yang besar tuh. Ada yang kecil ya. Ini si ininya. Si daunnya kita pinggirkan aja. Kuasnya juga. Kita susun seperti ini tuh. Kita susun ya. Susun sesuai selera aja. Supaya menarik aja temen-temen. Supaya menarik. Menarik ya. Wow. Mantap loh. Nah ini siap kita angkat aja. Si bumbunya itu. Kesini kita siramkan ya. Kita siramkan aja kesini. Gitu. Nah seperti ini temen-temen. Wow. Mantap banget ya. Nah ini dia temen-temen. Kari udangku sudah jadi ya. Wow. Mantap banget loh temen-temen. Nah ini aku mau beri hiasan. Biar cantik aja ya. Tuh kita beri hiasan aja disini. Ini sesuai selera aja ya. Bila suka ya temen-temen ya. Nah ini kita beri cabai. Tuh. Kita beri cabai. Cabai-cabai. Untuk hiasan aja. Nah seperti ini ya temen-temen tuh. Nah temen-temen jangan lupa ya. Di like, di share, di komen. Dan juga di subscribe ya temen-temen ya. Dan juga yang pastinya jangan lupa ditonton loh temen-temen. Temen-temen jangan lupa juga. Nyalakan loncengnya ya. Supaya temen-temen mendapatkan video dari aku terus. Oke? Oke dong. Thank you loh. Bye-bye. 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 Bye-bye.